Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Bagaimana tren kenaikan penumpang Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada hari ini? Oke, Abdi, seharian dengan berjalannya surat keadaan nomor 21 tahun 2022 dari Kementerian Perhubungan, saat ini memang sudah terjadi peningkatan khususnya bagi penumpang baik di Terminal 2 dan juga Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta di mana dari data yang kami dapatkan dari pihak OIC Bandara dikatakan bahwa sejak tanggal 8 Maret 2022, hari pertama diberlakukan hingga data terakhir tanggal 10 Maret 2022 ini telah terjadi peningkatan penumpang sebesar 20 persen di mana persentase ini didapatkan dari jumlah penumpang di tanggal 8 Maret 2022 sebanyak 68.636 penumpang. Kemudian di tanggal 10 Maret 2022 ini meningkat menjadi 82.732 penumpang. Ini terdiri dari penumpang di Terminal 2 sebanyak 52.000 dan juga penumpang di Terminal 3 sebanyak 30.000. Kenaikan penumpang ini terjadi juga seiringan dengan berlakuannya surat keadaan nomor 21 tahun 2022, namun tadi disebutkan oleh pihak pengelola bandara bahwa mereka masih mengediakan posko layanan yang memang tersedia di beberapa titik, khususnya bagi para penumpang yang belum menerima dosis lengkap COVID-19, kemudian juga bagi para calon penumpang yang menderita komorbid, sehingga harus menunjukkan baik itu surat antigen 1x24 jam maupun PCR 3x24 jam, dan juga bagi pelaku perjalanan internasional yang memang masih diwajibkan untuk menunjukkan tes COVID-19. Chelsea lalu, apakah aturan ini juga berdampak pada kenaikan jumlah penerbangan di sana? Ya, benar sekali, Abdi. Surat antigen nomor 21 tahun 2022 ini juga berdampak pada penampahan jumlah penerbangan di Bantara Internasional Soekarno-Kata, baik itu di Terminal 2 dan juga Terminal 3. Data yang kami dapatkan sejak tanggal 8 Maret 2022 hingga 10 Maret 2022 ini terjadi peningkatan sebesar 17 persen jumlah penerbangan, di mana rinciannya di tanggal 8 Maret ini terdapat 580 left flight atau penerbangan di Terminal 2 dan Terminal 3, kemudian meningkat di tanggal 10 Maret 2022 menjadi 679 flight, sehingga total ini mencapai 17 persen. Namun tadi dikatakan oleh pihak Bandara sebenarnya kenaikan ini masih diangkat normal, dan petugas Bandara ini juga tetap memastikan bagaimana protokol kesehatan seperti penumpang wajib masker, kemudian juga memuci tangan secara berkala di area Bandara ini tetap ditegakkan, sehingga memang masih ada sejumlah petugas di area check-in, kemudian di area tunggu yang masih ditegaskan dari pihak KKP untuk mengecek terkait dengan protokol kesehatan selama menunggu di Bandara Internasional Soekarno-Kata. Begian, Abdi. Baik, Valentina Chelsea, terima kasih atas informasi Anda langsung dari Bandara Internasional Soekarno-Kata di Tangerang, Banten. Selamat kembali bertugas.